Desa Sembulung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi menggelar pemilihan Kepala Dusun Tanjung Rejo. Ada lima calon yang bertarung dalam kontestasi tersebut. Sesuai urutan, lima kandidat calon Kadus Tanjung Rejo tersebut adalah Ahmad Farid Ardinata, Abdullah Mahmud, Agung Prasetya, Winarti Putri, dan Mila Rahmika. Kepala Desa Sembulung Suprayitno mengatakan penjaringan dan penyaringan calon Kepala Dusun Tanjung Rejo dilakukan oleh Panitia. Setelah menjalani berbagai tes, hasil penjaringan dan penyaringan Kadus tersebut disampaikan langsung kepada rakyat Dusun Tanjung Rejo. Selanjutnya, hasil penjaringan dan penyaringan Kadus yang sudah terpilih dengan memperoleh suara terbanyak akan diajukan kepada Cama Curin. Berikut urutan suara terbanyak hasil pemilihan Kepala Dusun Tanjung Rejo Desa Sembulung Kecamatan Celuring. Ahmad Farid Ardinata meraih 31 suara, Abdullah Mahmud meraih 23 suara, Agung Prasetya meraih 8 suara, Mila Rahmika meraih 6 suara, dan Winarti Putri memperoleh suara paling sedikit yakni hanya 5 suara. Dari hasil Pilkadus tersebut, Kepala Dusun Tanjung Rejo terpilih berhasil diraih oleh Ahmad Farid Ardinata. Dengan demikian, Panitia mengajukan nama tersebut kepada Cama Curin untuk diuji kelayakannya. Tim Liputan, Penyuwangi Hits, melaporkan.